Kitab Amsal, Pasal 12 Siapa yang cinta pada aturan suka belajar? Siapa yang benci terhadap teguran adalah bodoh. Adalah baik mengetahui yang menyenangkan Tuhan karena orang yang merencanakan kejahatan dihukumnya. Orang jahat tidak pernah selamat, tetapi orang baik akan selamat dan terjamin. Istri yang baik seperti mahkota terhadap suaminya, tetapi istri yang memalukan seperti penyakit kanker. Orang baik dalam setiap rancangannya adil dan jujur, tetapi orang jahat berdusta dan tidak dapat dipercayai. Orang jahat mempergunakan kata-katanya untuk menyakiti orang lain, tetapi perkataan orang baik dapat menyelamatkan orang dari mara bahaya. Bila orang jahat binasa, mereka pergi dan dilupakan orang, tetapi orang baik lama diingat orang setelah kepergiannya. Orang memuji orang bijak, tetapi orang bodoh tidak dihormati. Lebih baik menjadi orang biasa seperti hamba daripada menjadi pegawai yang tampaknya penting tanpa makanan yang cukup. Orang baik peduli terhadap ternaknya, tetapi orang jahat tidak tahu berbaik hati. Petani yang mengerjakan ladangnya akan mendapat cukup makanan, tetapi orang yang menghamburkan waktunya untuk yang tidak berguna adalah bodoh. Orang jahat ingin mendapat bagian dari yang diperoleh orang jahat, tetapi orang baik menghasilkan lebih banyak seperti pohon yang akarnya dalam. Orang jahat terperangkap oleh perkataannya, tetapi orang baik dapat melarikan diri dari kesulitan. Orang dihargai karena yang dikatakannya baik, demikian juga dari pekerjaannya dia mendapat untung. Orang bodoh selalu menganggap bahwa jalannya sendirilah yang terbaik, tetapi orang bijak mendengarkan yang dikatakan orang lain kepadanya. Orang bodoh menyatakan sakit hatinya dengan segera, tetapi orang baik dapat menahan emosinya. Orang baik mengatakan kebenaran dan dapat dipercayai di pengadilan, tetapi orang yang berdusta memberikan kesaksian palsu. Jika orang mengatakan sesuatu tanpa berpikir, kata-kata itu dapat memotong seperti pisau. Bijaksanalah, perkataanmu dapat menyembuhkan. Perkataan orang pendusta, segera lenyap, tetapi kebenaran tetap untuk selamanya. Orang jahat selalu ingin menimbulkan kesulitan, tetapi orang yang bekerja demi kedamaian akan bersuka cita. Orang baik akan diselamatkan oleh Tuhan, tetapi orang jahat mengalami banyak kesulitan. Tuhan membenci pendusta, tetapi ia senang terhadap orang yang mengatakan kebenaran. Orang cerdas tidak mengatakan segala sesuatu yang diketahuinya, tetapi orang bodoh mengatakan segala sesuatu serta menunjukkan kebodohannya. Orang yang bekerja keras akan menguasai para pekerja lainnya, tetapi orang malas akan bekerja seperti hamba. Kekhawatiran menjauhkan kegembiraanmu, tetapi perkataan yang manis akan membuatmu bersuka cita. Orang baik sangat hati-hati memilih temannya, tetapi orang jahat selalu memilih teman yang salah. Orang malas tidak mendapat yang diinginkannya, tetapi kekayaan datang kepada orang yang bekerja keras. Sepanjang jalan kebaikan, terdapat hidup, tetapi ada jalan yang menuju maut.